Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 Akan mempresentasikan Tentang Tablet Bukal Untuk selanjutnya yaitu Nama kelompok 1. Mohd Grisuf Erdiansah Dengan NIM 18650113 Siti Eka Minatul Badriah 18650118 Amalia Fahrul Janah 18650119 Desnatalia Savitri 18650121 Andras Wilden Mahindra 18650123 Diana Maurentina 18650126 Vicky Yustri Anasari 18650131 Maria Indriani Erwajo 18650133 Dan yang terakhir Aldrul Valentino Rohim 18650140 Baik, yang pertama yaitu Tablet Bukal Mertian Tablet Bukal Tablet Bukal adalah Tablet gempa biasa Yang berbentuk oval Yang ditempatkan diantara gusi dan pipi Sehingga zat aktif diserap secara langsung Melalui mukosa mulut Biasanya keras dan berisi hormon Bekerja secara sistemik Terotasi atau terdisolusi Di tempat tersebut dalam waktu yang secara perlahan Dalam waktu yang lama Tablet Bukal Tablet Bukal umumnya berbentuk kecil, pipih, dan oval Yang dimasukkan untuk pemberian pada daerah Bukal Yang melarut atau terdispersi perlahan Oleh karena itu Dikomulasi dan dikompresi Dengan tekanan yang cukup Untuk menghasilkan tablet yang keras Selanjutnya yaitu Cara penggunaan tablet Bukal Sediaan tablet digunakan Dengan cara meletakkan tablet Antara pipi dan gusi Sehingga zat aktif dapat langsung Terserap melalui mukosa mulut Indikasi rute pemberian Obat tablet Bukal Yang pertama Ada angin apetoris Lalu ada aritmia Hipertensi Dan infak miokan Selanjutnya Sistem penghantaran obat secara Bukal Skema absorpsi rute Bukal Dimana sediaan Obat tersebut terlalu dalam cairan Bukal Lalu berpindah dari rongga mulut Karena tertelan Selanjutnya Obat masuk dalam sirkulasi Lymphatik Terus obat terlarut dalam membran Bukal Dan Obat dalam sirkulasi darah Dimana Mekanisme Dari penghantar obat Pada mukosa Bukal Itu adalah Difusi pasif Yang melibatkan Perpindahan dari zat terlarut Dari konsentrasi tinggi Ke konsentrasi rendah Pada jaringan Bukal Sehingga Absopsi obat Dari rongga mulut Tidak sama dengan Masuknya obat secara langsung Ke sirkulasi sistemik Karena Adanya obat seperti ini Disimpan dalam membran Bukal Atau lebih dikenal dengan Efek Reservior Bukal Selanjutnya Ada pentujuan Pemberian dalam Bentuk tablet Bukal Pertama Akan memberikan Efek sistemik Kedua Dapat diserap dengan baik Oleh selaput lendir mulut Sehingga Obat yang diserap Dari selaput lendir Mulut Masuk ke aliran darah Selanjutnya Masuk ke aliran darah Umum Obat akan diserap Melalui saluran Gena Masuk Terus Sirkulasi Darah usus Yang langsung Berhubungan dengan hati Melalui Vena porta Jadi Penyerapan obat Melalui Rongga mulut Menyebabkan Obat terhindar Dari Metabolisme Vits Pas Selanjutnya Komponen dasar Dari sistem Penghantar obat Pertama Substansi obat Kedua Membran Baking Ketiga Polimer Biodesif Ketiga Peningkat Permeasi Selanjutnya Ada pun Keuntungan Sediaan Tablet bukal Yang pertama Kecepatan Tindakan Kecepatan Tindakan Adalah Suatu Alasan Yang tersedia Secara Komersial Dan Satu Produk Eksperimental Untuk Menghilangkan Rasa Sakit Contohnya Tablet Bukan Invensif Yaitu Untuk Analgesi Seperti Aspirin Ibuprofen Dan Venoprofen Kedua Dapat Digunakan Untuk Obat Yang tidak Bisa Digunakan Secara Oral Karena Akan Dirusak Oleh Enzim Pemetabolisme Yang ketiga Dapat Digunakan Untuk Obat Yang Dapat Mempengaruhi Metabolisme Hati Obat Kategori Inhibitor Enzim Hati Yang Bisa Diberikan Melalui Tablet Bukal Contoh Alupurinol Dan Ketokonazole Obat Kategori Penginduksi Enzim Hati Yang Bisa Diberikan Melalui Tablet Bukal Contoh Cabama Zepin Venitoin Dan Sebagainya Selanjutnya Yaitu Keuntungan Sediaan Tablet Bukal Yang Keempat Obat Bukal Dapat Meningkatkan Keamanan Karena Mengurangi Efek Toksik Pada Flora Usus Contoh Sepalosporin Seperti Sepalexin Sepadroxil Sepaklor Sepamandon Aksetil Sepprozil Loracarbe Seppodoxim Dan Sephexin Juga Penisilin Termasuk Penisilin G Penisilin V Glokosin Yang Kelima Mudah Dalam Pemberian Dan Penghentian Yang Keenam Memungkinkan Terjadi Lokalisasi Obat Pada Rungga Mulut Yang Parade Waktu Yang Panjang Yang Ketujuh Dapat Diberikan Pada Pasien Yang Tidak Sabar Yang Kedelapan Dosis Obat Dapat Diturunkan Sehingga Memperkecil Terjadinya Efek Samping Yang Kesembilan Alternatif Pemberian Untuk Obat Hormon Anti Inflamasi Analgesik Narkotik Enzim Dan Steroid Selanjutnya Ada Kerugian Sedian Tablet Bukal Satu Obat Yang Dapat Mengiritasi Mukusa Mulut Pahit Bau Tidak Enak Yang Kedua Makan Dan Minum Dapat Membatasi Penghantaran Obat Yang Ketiga Obat Yang Tidak Stabil Pada PH Bukal Tidak Dapat Dihantarkan Yang Keempat Obat Yang Mengembang Oleh Saliva Dapat Kehilangan Efeknya Dengan Rute Bukal Yang Kelima Membentuk Struktur Permukaan Yang Licin Dan Integritas Struktur Formulasi Tergantung Akibat Pengembangan Dan Hidrasi Polimer Bio Adesif Yang Keenam Obat Yang Digunakan Secara Bukal Dan Sublingual Harus Memiliki Dosis Kecil Yang Ketujuh Penggunaan Mikrokristalin Selulosa Atau Dikalsium Fosfat Sebagai Pengikat Sering Mengakibatkan Rasa Berpasir Yang Kedelapan Kesulitan Dalam Menjaga Atau Mempertahankan Bentuk Sediaan Di Dalam Rongga Pipi Selanjutnya Kriteria Sediaan Yang Baik Kriteria Sediaan Yang Baik Adalah Tablet Tidak Mudah Hancur Dapat Diabsorpsi Sempurna Menggunakan Bahan Peningkat Citarasa Excipient Yang Digunakan Sebaiknya Bersifat Mukoadesif Memiliki Dosis Kecil Dan Tidak Terolonisasi Tinggi Contoh Sediaan Tablet Bukal Nama Merek Nitrogard Kandungan 0,6 Nitroglycerin Lactosa Monohidrat Nama Merek Ventura 100 MCG Kandungan Ventanil Bukal Tablet Nama Merek Ventura 200 MCG Ventura 400 MCG Ventura 600 MCG Ventor 800 MCG Durasi Maksimal Durasi Menyapai 4-6 Jam Terima Kasih Presentasi Dari Kelompok Kami Ada Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh увij Of Makini じくu �� Kami Ben Lil ��오 Kami Kami Kun Tham Kl lados 7 Hy Kami Terima kasih.